Sampai jumpa di video selanjutnya Pasti jawabnya, I am Abdillah, aku ini hambanya Allah, aku ini manusia, aku ini hamba Kalau namanya hamba, berarti ada yang ngatur Kalau tidak ada yang ngatur, berarti dia raja Yang bikin aturan, raja Yang jadi hambanya harus ikut aturan Kita adalah hambanya Allah Yang wajib ikut aturannya Allah Di mana ada aturannya Allah? Yaitu di dalam Al-Quran Yaitu di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Melalui apa yang disampaikan oleh Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Sebagai contoh uswatun hasanah Contoh yang baik Nah, apa tugasmu sebagai hamba? Tugasmu apa? Kalau belum tahu, ini Kata Allah bangetan gitu Umur udah segini gak tahu juga tugasnya apa gitu ya Bangetan ini Ini udah pernah tanya belum? Tugasmu apa? Tugasmu gitu ya Habis nikah aja tahu tugas ibu apa? Udah ngelahirin aja tahu tugas ibu apa? Masa sebagai hamba udah puluhan tahun Tidak tahu nih Nanya, pernah nanya belum? Tugasmu apa di sini? Kan katanya hamba Tugas kita adalah Tidak aku ciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk beribadah Jadi tugasnya cuma satu Apa itu? Ibadah Jadi tugas kita adalah Ibadah Jangan lupa nih Jangan amnesia nih Kan bilang Gimana ya Allah? Emang iya Surah Azariah ayat 56 Surah ke-51 ayat 56 Ini simpel-simpel Tapi harus masuk Pertama nanya Diri ini siapa? Jangan Ya Allah kenapa begini? Kenapa begitu? Tidak Nanya-nya Aku ini siapa? Aku ini hamba Ya Allah Terus ngapain? Aku ditaruh di sini ngapain? Ditaruh di bumi ini ngapain? Jawabannya adalah 51 ayat 56 Ibadah 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 Timul pertanyaan Ibadahnya yang kayak gimana? Ibadahnya yang kayak gimana itu artinya Ibadahnya yang kau terima Ibadahnya yang Aku gak ngerti Ibadah itu harus gimana? Kan pasti timul tanya-tanya Karena kan itu kan global Tugasnya adalah Ibadah Kita akan buka Ibadah dulu ya Ibadah adalah Sesuatu Yang dilakukan Atau tidak dilakukan Ya Dilakukan Atau tidak dilakukan Karena Mengharap Ridha Allah Karena mengharapkan Ridha Allah Jadi mau melakukan Atau mau gak melakukan Intinya cuma satu Mau mengharapkan Ridha Allah Artinya Sesuatu yang mau dilakukan Karena Allah Sesuatu yang mau Enggak dilakukan Itu pun karena Allah Paham ya? Mudah Simple Ibadah itu apa? Sesuatu yang harus dilakukan Atau tidak dilakukan Karena mengharapkan Ridha Allah Karena Allah Dan mengharapkan Ridha Allah Oke Ibadah Syaratnya Adalah Satu Niat Karena Allah Karena Allah Yang kedua Mencontoh Kepada Rasulullah S.A.W. Itu syarat Kalau syarat gak terpenuhi Berarti gak Bermilai badannya Satu Niat Karena Allah Yang kedua Mencontoh Kepada Rasulullah S.A.W. S.A.W. Dua Dua aja syaratnya Gak banyak-banyak Pertama Niat Kedua Ibtiba Pertama Niat Kedua Ibtiba Gak boleh Gak boleh Kalau Niat doang Tapi gak nyontoh Berarti Kekibadah Kalau nyontoh Doang Tapi gak niat Berarti Kekibadah Karena syaratnya Harus terpenuhi Dua Tadi Oke Bunda Simpel kan Niat dulu Sama Contoh Rasul Sekarang Aku mau tanya Bunda Kesini Niatnya Ngapain Ayo Belajar Karena apa Gak enak Karena Bo Amma Buketua Gak enak Gak enak Amma Ambil Amma Ambil Gak enak Ambil Nih Gubraw-gubrawin Mulu Gitu Gak enak Sama Siapa lagi Amma Wita Gak enak Amma Wita Gak enak Gak enak Amma Bo Isah Duh Gue dateng aja Dih Kakak enak Dia Dia lah Gak enak Gak enak Gitu Jadi Nilangin Tuh Awalnya Mungkin Mungkin Gitu Awalnya Sekarang Karena Udah Tau Sekolahnya Udah Tau Ilmunya Maka Niatnya Adalah Mau Belajar Karena Allah Jadi Kalau Karena Allah Bu Istumu Dateng Mau Enggak Enggak Masalah Buat Saya Karena Saya Belajarnya Karena Allah Mau Akmin Ada Kek Mau Enggak Ada Aku Hari Senen Membelajar Karena Allah Itu Aku Menghafal Quran Karena Allah Ini kuat Kalau Karena Allah Itu Kuat Mau Hujan Badai Apa Karena Allah Tujuan Tapi Kalau Karena Sesuatu Dia Suka Itu Khusus Enggak Khususan Habisnya Gimana Ya Tapi Paling Khususan Enggak Dateng Tuh Apalagi Dia Bila Enggak Dateng Khususan Ijin Enggak 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 Jadi Khususan Enggak Dateng Gitu Kan Jadi Itu Enggak Jati Karena Niatnya Karena Sesuatu Tetapi Kalau Karena Allah Apa Aja Lanjut Mau Ngapain Lanjut Mau Berbuat Kebaikan Lanjut Untuk Semuanya Ya Ini Baru Saya Tanya Baru Satu Niat 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 Apa Dulu Karena Allah Kalau Belum Karena Allah Sekarang Dulu Betul Langsung Puter Niatnya Sekarang Niat Itu Menghargiannya Hati Yang Tahu Hanya Allah Sama Bunda Jadi Niat Kesini Itu Yang Tahu Hanya Allah Sama Bunda Mau Itu Bunda Ucap Semalam Atau Yang Lalu Atau Yang Kapan Atau Yang Baru Tadi Pagi Itu Terserah Bunda Yang Penting Niat Itu Pekerjanya Hati Yang Ditekankan Adalah Ketika Kesini Niatnya Belum Karena Allah Maka Puter Sekarang Ya Allah Aku Niat Karena Bude Soalnya Baru Tahu Nih Ilmunya Hari Ini Ternyata Itu Saratnya Ibadah Supaya Kesininya Gak Sia Diputer Langsung Niatnya Betul Karena Allah Itu Satu 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 Tidak Boleh Kan Saratnya Dua Kalau Sarat Tidak Terpenuhi Ibadah Tidak Diterima Jadi Sarat Ibadah Diterima Penuhi Dua Sarat Satu Niat Karena Allah Begitu Penting Niat Niat Rasulullah Semua Tergantung Niat Kalau Niat Karena Allah Maka Engkau Akan Dapatkan Allah Dan Semuanya Tetapi Kalau Niatnya Karena Sesuatu Maka Engkau Akan Dapatkan Sesuatu Aja Tapi Tidak Ada Allah Tidak Ikut Di Situ Ya Kalau Pengen Dikuji Biar Alim Ya Sudah Dapat Pujian Doang Nanti Ya Allah Ibu Soleh Banyak Sih Kajian Ada Dulu Sudah Dapat Pujian Aja Karena Pengen Dikuji Tapi Kalau Diat Karena Allah Dapat Semuanya Yang Kedua Ibtiba Ibtiba Artinya Nyontoh Nyontoh Kepada Rasulullah Gimana Caranya Nyontoh Rasul Gak Priyata Rasul Kan Udah Wafat Rasul Kan Udah Gak Ada Tapi Bagaimana Cara Mencetoh Rasul Gimana Bun Melalui Hadis Hadis Rasulullah Sallallahu Wasallam Apa Hadis Rasulullah Tentang Ilmu Yang Pertama Barang Siapa Yang Datang Ke Majelis Ilmu Dia Mau Cari Ilmu Karena Allah Maka Allah Akan Mudahkan Perjalanannya Ke Surga Baru Datang Belum Belajar Baru Nia Mau Datang Belajar Nia Mau Datang Belajar Sampai Sini Ngantuk Yang Penting Nia Belum Datang Duduk Disini Perjalanan Dari Rumah Sampai Kesini Kata Allah Di Dalam Rasul Rasul Dua Dikatakan Akan Memudahkan Perjalanan Ke Surga Pengen Nggak Dimudahin Pengen Nggak Ini adalah Salah Satu Jalan Tol Untuk Mau Masuk Surga Sering Sering Datang Ke Majelis Ilmu Hari Senen Di Anissa Besok Di Masjid Mana Hari Rabu Di Ojanan Hari Kamis Di sini Hari Jumat Di sini Hari Sabtu Di sini Hari Ahad Di sini Ngaji 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 Mulu Lumi Iya Iya Karena Pengen Pengen Punya Jalan Tol Sendiri Percepatan Percepatan Kebayang Kebayang Percepatan Nanti Di akhirat Ketika Dibangkitkan Antrinya Panjang Baru BBM Naik Aja Misalnya Atau Minyak Goreng Habis Aja Jakarta Antrinya Panjang Ini Gimana Kalau Ngantri Di Padang Masya Hampir 7 Miliar Manusia Akan Berkumpul Kira-kira Kita Dimana Rasul Paling Depan Pengen Gak Dekat Rasul Pengen 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 Pas Rasul Buka Pintu Surga Kita Bareng Mas Tapi Apa Yang Bisa Menyampaikan Bareng Sama Rasul Salah Satunya Ikuti Sunnah Rasul Sering Datang Ke Majelis Ilmu Karena Itu Terjadi Percepatan Bunda Haris Selen Kesini Ternyata Di Akhirat Nanti Langsung Melewati Satu Juta Orang Bunda Haris Selen Jalan Lagi Satu Juta Orang Lagi Terus Akhirnya Tidak Teras Karena Selen Sampai Ahad Di Majelis Ilmu Terus Yang Waktunya Kan Gak Juga Dukung Bacem Bud Kan di Majelis Ibu Paling Lama Satu Pidu Jam Bener Nggak Satu Pidu Jam Paling Paling Lama Pasti Bunda Kemal Mal 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 Ke Tanah Bang Mal Kuliner Pasti Lama Kalau di Majelis Ibu Paling Lama Satu Sampai Dua Jam Paling Lama Itu Juga Yang Satu Jam Denger Satu Jam Sudah 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 Kemana Mana Soalnya Yang Serius Cuma Satu Jam Biasanya Ya Makanya Kalau Kaji Udah Banyak Banyak Pulang Jadi Kebanyakan Lupa Semua Jadi Ketika Percet Mungkin Alam Alam Ketika Kita Menjadikan Allah Kita Menjadikan Baik-baik Kita Kita Kurang Tidak 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 Tapi Ya Hanya Alam Kadar Lewat Itu Gimana Apakah Kita Mendapatkan Sama Anak Tidak Jam Terakhir Atau Nanti Kita Bisa Bersama Rasulullah Berdamping Kita Pengen Kita Berkata Dengan Rasulullah Kita Tidak 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 Apakah Sesuai Yang Diharapan Allah Tidak Pada Saat Belajar Bil 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 Tidak Setelah Belajar Kita Di rumah Kadar Kita Sendiri Kadar Banyak Setan Setan Lewat Tidak 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 Bunda, yang saya maksudkan dengan hadis tadi adalah Sering-sering datang ke majelis ilmu minimal dari satu sisi sering datang aja Saya tadi nggak langsung masuk ke materi loh Bunda mau ngerti kek, Bunda mau sampai di sini tidur Bunda mau sampai di sini itu ngantuk Bunda mikir kemana-mana Itu nggak masuk ke dalam hitungan yang hadis tadi Hadis tadi menghitungnya adalah Barang siapa yang datang ke majelis ilmu Dalam rangka apa? Dalam rangka dia tanya mau belajar Mau belajar Tapi dalam belajarnya otaknya kemana-mana nih Nggak masuk nih, banyak pikiran Kalau nggak kecapean Aduh ngantuk banget, ngantuk Eh ada senderan lagi Gitu kan? Nah tuh, sender apa ngelonjol? Udah diketuh Makanya saya nggak kasih sender Oh masih ada Tanya-tanya runtuhnya sebelah kiri Jadi selalu kena kelihatan Hal yang nganak jarang kelihatan Apalagi yang di belakang Makanya suruh saya maju Jadi kedatangan datangnya Bunda Dalam rangka mau cari ilmu Itu yang dikatakan Rasulullah Maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga Jadi makanya saya bilang Sering-sering datang Datang dalam rangka niat Karena Allah mau cari ilmu Sampai disini nanti ada wadah Mungkin itu nanti kita cari urusan yang kedua nih Urusan kedua Urusan keduanya yaitu Berarti nggak berkandung ilmunya Mungkin nggak berkandung yang bermanfaat Nah Kalau udah niatnya mau datang Maka Bunda Dengan niat doa Niat tentu disertai dengan doa Ya Allah Aku hari ini mau pergi ngaji nih Ya Terus Doanya apa tadi? Atau Bunda belum hafal Yang penting Udah niat Angkat tangan doa Allah Nanti aku mau ngaji nih Kalau udah banyak lagi Nggak ada yang ngapal Tolong dong Masukin Minimal satu sampai Satu kaca aja Masukin Gitu Oke Kalau udah doa Jangan di doa doang Actionnya Actionnya apa? Ya actionnya ngapal Masa actionnya? Udah didoa terus actionnya nggak ngapal-ngapalin Nah Bumi kasih timnya tadi Gimana caranya supaya ini tahan Tahan lama Caranya dimorojaan Dimana nih merojaannya? Untuk sekolah Karena kalau waktu rumah tangga Murusin rumah tangga nih Ini udah pulang nih Jam kicik-jam kicik selesai Udah juhur Juhur sampai istirahat Habis itu udah asar Nanti kicik lagi udah Semagrim udah Rutinitas baca Quran Misalnya udah isang Eh udah Mata ngantuk Tidur Bangun lagi dosa pagi Nah kapan merojaannya Merojaannya nanti Jam dua bangun Minta sama Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Latih nih Anggiat ini Biarin dua rokaat kek dulu Empat rokaat kek Satu rokaat itu baru bisa Ar-Rahman Al-Ulamal Quran Lupa Allah Udah Yang penting doang Tapi ada actionnya Jangan sampai gak ada actionnya Udah minta Terus actionnya gak ada Sama juga bohong Kan tergantung Kata Allah Berusahalah Dan bekerjalah Maka Allah akan melihat usahamu Allah itu maha melihat Apa yang kamu kerjakan Seberapa kuat niatnya Pengen dapetin ilmu Dan ilmunya jadi ilmu yang baroka Dibuawali dengan niat Kemudian doa Kemudian action Kalau doa-doa terus gak pergi ke majlis ilmu Ya sama juga bohong Dapet sih Dapet dari niat Gitu loh Cuma dapetnya ilmunya Gak dapet Makanya jalan Jadi baru jalan aja Udah dapet Dimudahkan jalan ke surga Baru jalan doa itu niatnya Sampai disini Udah doa belum Minta ilmunya Barukan Ilmunya impen Begitu ya Berapa yang dikasih Allah Kesimpan Itulah yang Allah Tetapkan hari ini Tergantung dari Tadi doanya Yuk Aljawaril mumsah Itu artinya apa Capa Berarti udah Dapet pemahaman Gitu Allah Allah kasih gitu Coba Fun Oh Dapet lagi kan Coba Saya tanya lagi sekarang Ayat berapa Ayat berapa Ayat berapa Tuh pintar Berarti nyimpen Udah sampai ayat nyimpen Sampai nomor ayat Yuk Ayat berapa itu yang pertama kali Tiga belas Tuh Dari ayat tiga belas Sampai ayat dua lapan Udah berapa Fabi Ainya Yuk Saya kasih lima menit Buat ngitung Berapa Yuk Akhir tiga belas Terus Enam belas Terus Anjur Jangan nyontek Cepat Tau Kikirin Fabi Ainya Ayat tiga belas Terus Pakas Tiga belas Enam belas Centeng Nambilas Abis Nove Baik Robbu Terus Lepat lagi Ayat ke elapan belas Ayat ke elapan belas Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh Lepat Dua puluh 19 20 Dua puluh Satu quickly Abis 21 23 Udah berapa Udah lima Dua puluh Tiga Lanjut lagi Lepat Lepat Lima Lepat Dua puluh Lima Lepat Dua puluh 24, 25 ya, 25 Habis itu 28 Udah berapa? 7 atau 8? 7 atau 8, coba lihat ya Al-Quran 1, 2, 3 Kita udah Udah tahu 31 ayat Masalahnya nih, PBI Udah berapa yang terbaca? Itu Berapa yang terbaca? Itu yang nanti bawa pulang Udah dapet nih 7 kan? Betul kan? Ayat berapa aja? 13, 16, 18 21 23 26 20 25 28 7 ayat 28 29 32 33 35 35 36 38 39 39 39 39 40 40 41 41 41 42 42 43 42 45 45 46 46 48 49 49 49 50 50 50 50 51 51 51 51 53 55 56 56 56 57 57 Jadi antara tahu dengan paham, berarti Bunda, kalau sekadar tahu, sudah aku tahu kok artinya itu. Tapi paham tidak? Paham itu, disinilah fungsinya mentadaburi. Paham itu, Ar-Rahman, Allah yang mau mengasih, aku tahu artinya Allah mau mengasih. Tapi paham tidak Allah itu mengasih apa saja buat kita? Jadi pemahaman artinya lebih luas dibandingkan hanya sekadar tahu artinya. Terus kita dalam sholat itu harus paham Al-Fatihah. Jadi itu kan kalau dalam baca Al-Fatihah dalam sholat itu memahaminya, biasanya itu mengartikan, apa jadi artinya gitu Pak? Baru dapat mengartikan, tidak apa-apa pun, harus naik tingkatan. Mulai di awal, hanya bisa, Allah mengabar, Allah mengabar, Allah mengabar. Naik tingkatan, mulai memperlambar. Naik tingkatan lagi, mulai mengetahmi artinya. Naik tingkatan lagi, nanti akan bisa dapat. Dari tahu dulu, maka akan bisa paham. Tidak bisa ujung-ujung paham kalau tidak tahu. Jadi harus tahu dulu, artinya nanti akan naik ke tingkatan, paham. Yuk, ini kapan ini mau bikin sholat kusuh buat bunda-bundanya? Kelas untuk sholat kusuh. Empat kali pertemuan. Empat kali pertemuan. Kusuh secara bacaannya sholat. Nanti hubungan masih kembal. Sama bunda-bundanya. Kapan mau dibikin sesinya? Kalau tidak itu, bundanya tidak akan paham-paham bagaimana harus sholat itu dengan kusuh. Karena kuncinya harus mengerti artinya dan paham makna dari artinya itu. Sudah tujuh ya, Pak BI-nya? Padahal kita ada tiga puluh satu. Berarti tiga puluh satu kurangnya tujuh berapa? Dua puluh? Dua puluh? Dua puluh empat ya? Berarti dua puluh empat lagi, Pak BI-nya. Tapi benar-benar apa, kan? Dua puluh empat, Pak BI-nya, lai roh dikumatukat jibat, sudah empat, kan? Sudah. Sudah apa sama artinya? Sudah. Paham gak? Maka yang manakah nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Paham gak maksudnya? Artinya hidup ini awokasi banyak banget sampai gak bisa ngitung. Bisa ngitung gak? Bisa ngitung gak? Coba, kita gak akan pernah bisa ngitungnya. Yang ada di tubuhnya bunda, coba. Oke ya, nyarain tubuhnya bunda. Mulai dari mata, hidup, Ini Goro kate. Oke? Sampai Ini bisa ke cara Sampai sini, coba. Ini jantungnya Jantungnya berdetak gak? Iya, Pak. Kalau berdetak udah gak ada, dong. Ini kerjanya, Masya Allah. Kalau dibuka, ini jantung kerjanya Gak berhenti, mompak. Kalau alat mompaknya rusak, Antal tersendal, Pudu dikasih apa? Dilebarin. Kasih ring. Berapa biayanya kalau ngering? Ratusan juta. Oke. Ringnya, tangannya macet lagi dari sini. Bikin ring lagi. Berapa ratus lagi? Anak. Baru ringnya cuma dikit-dikit doang. Padahal Allah bikin jantung kita dengan tempat yang bagus. Memopaknya bagus. Ini baru jantung. Ini apa ini? Yang dua. Ngolah makanan. Makanan apa? Dimasukin. Makanan yang halal, yang harum. Sekarang gak lagi ya. Karena aku udah tahu tadi. Udah tahu ayatnya ya. Masukin makanan yang halal dan baik. Halal dan baik. Masuk. Ini ngolah. Nolah. Eh, udah umur? Masih aja pengen ini. Pengen makan yang manis-manis. Taunya pada pabrikulanya udah banyak. Ayo. Nanti kerja lagi. Sini. Coba bunda bayangin dari ujung Rambut sampai ujung Kaki. Kira-kira. Satu aja deh. Bunda ada duit cash. Ini satu M. Saya mau beli matanya satu boleh ya? Ini kasih ya. Satu M. Satu M. Cash. Gak mau. Saya boleh beli kupingnya mudah. Gak kupingnya satu. Duitnya ada satu M. Gak dikasih. Mahal banget ya? Mahal. Karena saking mahal ya ini. Gak di saking tepi. Dari ujung sampai ujung. Berapa nilainya? How much? It's too much. Aduh banyak. Gak terhingga. Makanya. Makanya. Di dalam satu ayat. Bagaimana siapa yang membunuh seorang muslim tanpa alasan yang benar? Seorang manusia. Bagaimana siapa yang membunuh seorang manusia? Makanya dia berarti sudah membunuh seluruh manusia. Makanya ketika terjadi pin yang 11 September, kenapa orang rame-rame masuk Islam banyakan di sana? Karena keluarlah ayat. Di surat Anissa ayat 59. Kalau tak saya, saya lupa. Bukan Anissa ayat 59. 95 kalau. Lupa nih ayatnya. Allah yang bikin lupa. Illa masha'Allah. Berarti siapa yang membunuh? Satu orang manusia. Maka dia berarti membunuh seluruh manusia. Maka di situ dikatakan bahwasannya Islam itu berdiri di atas itu. Tidak mungkin orang Islam itu akan membunuh orang lain. Kenapa? Berarti dia membunuh seluruh manusia. Karena terlalu mahal. Ini terlalu mahal. Maka jangan sia-siakan. Yang mahal ini nanti akan ketemu sama Allah. Ditempatkan Allah di tempat yang mahal juga. Di tempat yang VVIP. Di tempat yang keren. Yaitu di surga. Makanya kita nanti akan kembali kepada Allah. Dan maunya kembalinya ke surganya Allah. Jadi tugas kita apa? Ibadah. Dimulai dengan niat. Yang kedua itibat rasul. Contoh mata rasul. Dari mana cara nyontoh rasul? Rian hadis. Hadisnya pakai yang mana? Bun. Pakai yang sohi aja dulu bun. Yang sohi aja. Jutaan hadis. Banyak. Jadi gak usah mulai nambah-nambah. Pakai hadis yang masih maudulah. Yang ragu-ragu lah hadisnya. Jadi yang pasti-pasti aja. Mumpung soalnya. Jutaan hadis riwayat Bukhari. Bukhari itu dua juta. Kira-kira udah kepake belum? Jangan kan pake hadis Bukhari yang dua juta. Ini ya. Di katan hadis itu ada tujuh yang insya Allah yang sohi. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Jadi gak usah nyari-nyari yang lain gitu loh. Kalau Bunda udah ada tujuan. Muntab Fak. Alei. Nah itu pake tuh. Itu hadisnya sohi. Caranya hadisnya sohi. Berdasarkan hadis-hadisnya sohi. Bunda mulai sekarang mempelajari. Bagaimana Rasul tidur. Mulai dari tidur. Sampai tidur lagi. Itu semua penuh dengan hadis itu. Semua penuh dengan hadis. Udah belajar belum itu? Belum ya. Nanti kita belajar. Sama-sama ya. Ada kurang lebih seribu hadis yang kita. Seribu amalan yang kita lakukan. Yang berdasarkan pada hadis. Itu kalau kita mau ngikut Rasul. Mulai dari tidur. Sampai tidur lagi. Mulai dari tidur. Sampai tidur lagi. Mau tidur. Baca doa. Apalagi hadisnya. Apalagi hadisnya. Bangun tidur. Baca doa lagi. Sesuai dengan hadis. Masuk kamar mandi. Mau sholat. Nanti sebelum sholat. Bangun tidur itu. Rasul ada baca. Ali Ibron. Ayat 191 sampai 200. Terus nanti. Siang. Bangun. Sholat syuruh. Apalagi. Bangun. Duhah. Apalagi. Zikir pagi petang. Itu aja rasanya. Pagi petang aja masih udah. Mbak Lilo ya. Lupa. Pagi ingat. Petangnya enggak. Petang ingat. Paginya udah lupa. Soalnya udah sibuk. Ini anak. Suamiku. Itu semua. Ini itu. Bener gak? Iya itu. Kalau kata Bu Badria. Di sini. Angguk-angguk. Sampai di rumah. Atau bilang lagi. Kabur lagi dia. Karena set upnya langsung. Memang. Set up akan bilang. Sama ibu rumah tangga. Hmm. Udah. Udah gitu. Udah. Makanya sering-sering datang. Makanya minimal sering datang. Duduk di sini. Dua jam. Pahalanya bunuh. Numpung gitu loh. Walaupun nanti dikituin lagi. Besok cari lagi kajian. Besok cari lagi kajian. Jadi sering datang ke manusia ilmu. Dalam rangka niat. Karena Allah. Untuk belajar. Itu dulu ya. Sampai di situ. Udah jam 11. Sekarang 10. Saya belum-belum masuk juga. Ini ke surat 4. Taya 1. Kemarin terakhir. Tentang apa ya? Kemarin. Kita kan sudah mempelajari. Jadi tugasnya manusia di bumi. Itu adalah. Untuk beribadah. Ya. Ibadahnya gimana? Syaratnya cuma dua. Ini yang karena Allah. Intibah Rasul. Kemudian pendomangnya apa? Pendomang ibadah. Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Kalau ada orang yang nyuruh. Tidak ada di Al-Quran. Tidak ada di sunnah. Tidak usah dikerjain. Capek. Nanti bunda akhirnya capek. Capeknya apa? Bunda capek di dunia. Di akhiratnya. Ambilan dunasibah. Sia-sia amalnya. Diterima sama Allah. Oke. Jadi kalau disuruh. Bund. Baca ya ini. 10 ribu kali. Tiap hari. Biar Bunda. Dapat rezeki banyak. Banyak. Hadisnya mana? Ayahnya mana? Nah gitu ya. Jadi jangan bodoh lagi nih. Kan kalau orang berilmu itu. Dia menjadi intercara pandang. Dia berubah ketika ada ilmunya. Kalau ilmu tidak ada. Akhirnya kita memanut. Gue kayak diajakin. Padahal. Untuk ibadah. Ya ayuhal ladhina amanu wa amilu sallihan. Wahai orang-orang yang beriman. Beramal sore. Antara iman sama amal. Di tengahnya harus ada ilmu. Kalau iman amal doa. Bunda bisa sholat subuh. 10 rokaat. Jam 10 pagi. Kan iman. Kan disuruh gue sholat. Terus amal. Nggak pake ilmu nih. Udah jam 10 pagi lah. Masa? Seorang lagi ngantuk. Disuruh bangun. Sholat subuh 2 rokaat doang lagi. Nanti aja. Jam 10 pagi. Udah seger. Satu 10 rokaat. Boleh gak? Boleh. Bener gak? Nggak. Karena apa? Karena gak berdasarnya kepada ilmu. Ilmu adanya di mana? Nih di majelis ilmu. Sumbernya apa? Al-Quran. Sumbernya apa? Hadis. Jadi kalau ada yang bilang. Ustadz. 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 Manusia. Pasti salah? Ini dia. Kan yang gak salah kan. Rasul aja masih salah ditenggur sama Allah. Tapi kan Rasul dipilih. Oke? Oke bud. Sampai disini ya. Masa saya pengen ngajak menanya. Mau ibadah. Jangan asal ibadah. Karena kita pengen ibadahnya yang benar. Kalau benar diterima sama Allah. Pengen diterima kan? Benar lah. Kan kita doa. Wa amalan muta'obbalan. Kita pengen ibadahnya diterima sama Allah. Ibadah yang diterima adalah ibadah yang dilakukan karena Allah. Yang mencontoh kepada Rasulullah. Yang berkodoman kepada Al-Quran. Dan sunnah-sunnah Rasulullah. S.A.W. Oke? Sampai disini dulu. Kita tutup kajian kita dengan ucapan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbil'alamin. Doa keberaturan majlis. Subhanaka Allahumma wa'ihamdika. Ash'adu Allah ilaha ilaha antah. Astaghfirullah. Wa'atuhu ilaihi. Bilahi fi sabi dilhan. Fasta dikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.